Intro Pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jateng, Ahmad Lutfi, Taji Yassin Maimun resmi mendaftarkan diri ke KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang, Rabu 28 Agustus. Mereka datang didampingi para ketua partai pengusung serta ratusan pendukung. Mereka tiba sekitar pukul 8.50 WIB. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Ketua PKB Jawa Tengah Yusuf Koludori berharap Lutfi dan Gus Yassin bisa memenangkan Pilgub Jateng. Ia juga berharap Pilgub Jateng berjalan lancar. Ia berharap masyarakat dan kader bisa solid memenangkan Lutfi dan Taji Yassin. Sehingga kemenangannya nanti bermanfaat baik untuk negara dan umat. Kami telah selesai mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Ahmad Lutfi dan Gus Taji Yassin. Kami berharap imtiar kami partai koalisi untuk memilih mencari pemimpin terbaik Jawa Tengah yang akan datang. Kami berharap semoga pemilu ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan damai, menghasilkan pemimpin yang terbaik. Ahmad Lutfi berterima kasih kepada KPU yang telah menerima secara administrasif. Dia berharap konstestasi Pilgub Jateng berjalan menyenangkan. Ia tak mempersalahkan nantinya akan bersaing dengan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu juga akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaktaran kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejadinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai, siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ted Yassin, Maimun juga meminta restu kepada masyarakat agar nantinya bisa memilih pasangan Lutfi Yassin. Ia bersama Lutfi berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program. Maju dalam pilku kali ini benar-benar diri doi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Holi melaporkan dari Kota Semarang. Terima kasih telah menonton!